Progres pembangunan venue Sumut Sports Center terus berlangsung jelang gelaran pekan olahraga nasional atau PON ke-21. Komisi 10 DPR RI berharap PON di Sumut dapat berjalan sukses dan lancar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai PON ke-21 merupakan momen untuk mendongkrak prestasi para atlet. Tak hanya itu, perhelatan PON juga dapat mendulang ekonomi bagi UMKM masyarakat sekitar. Namun Abdul Fikri mengingatkan pemerintah untuk terus memanfaatkan venue meski kegiatan PON telah usai. Artinya masyarakat itu harus merasakan adanya PON, jadi nanti UMKM bisa bangkit dan sebagainya. Dan sukses administrasi, ini maksudnya akuntabilitas karena faktanya di beberapa PON menyisakan problematika administrasi. Termasuk PON Papua juga. Nanti selanjutnya, ini bagaimana supaya ini sport center yang besar, yang bagus dan sebagainya itu. Venue-venue yang sekarang sudah ada, bagaimana supaya tidak berhenti. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sofiantan mendorong Pemprov Sumut untuk bertanggung jawab terhadap perawatan venue stadion. Fasilitas stadion dapat dimanfaatkan untuk ajang kompetisi maupun pencarian bibit sepak bola dari Delhi Serdang. Kalau Pemprov itu harus bertanggung jawab menyiapkan dana maintenance dan kemudian menggelolakan orang raga di daerah Provinsi Sumatera Utara. Dan saya kira di sini sangat tepat karena daerah Delhi Serdang itu banyak sekali bibit-bibit sepak bola. Dan itu manfaat daripada stadion itu bisa digunakan untuk meningkatkan persepak bolaan di Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan.